Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sahabat syirik yang dirahmati Allah Puji senantiasa kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati Salawat dan salam semoga tersampaikan selamanya kepada Junjudan kita semua Nabi Akhir Zaman Baginda Muhammad SAW Pada pertemuan kali ini Kita akan sedikit mengkaji dalam waktu yang singkat tentunya Tentang tuntutan keimanan terhadap Al-Quran Kita yakini sahabat syirik Al-Quran ini Kitab suci umat Islam Menjadi imam dalam kehidupan Bahkan kita senantiasa memperingatinya setiap tahun dengan Nuzulu Qur'an Dan ingat Kita pun Di akhir hayat pun kita diingatkan Untuk berimam kepada Al-Quran Bukan hanya sebatas mengimaninya Tapi bagaimana kehidupan ini Kita berimam Atau menjadi mahmum terhadap Al-Quran itu Di dalam surat Al-Furqan Ayat ke-30 Ini ada hal yang ironis Betulnya Yang merupakan kekhawatiran Rasul Yang mungkin sudah terjadi atau belum Saat ini Dalam Al-Quran pada ayat itu Allah berfirman A'adhu billahi minasyaitanirroji Waqala Rasul Ya Rabbi inna qawmi takhadu Hazal Qur'ana mahjura Sadakallahul adzim Telah berkata Rasul Wahai Rabbku sehunya kaumku Telah menjadikan Al-Quran ini Mahjuran sesuatu yang tidak diacuhkan Mahjuran sesuatu yang sudah Tidak diperhatikan Bayangkan 14 abad yang lalu Termuat dalam Al-Quran Perkataan Rasul yang diabadikan Dalam Al-Quran oleh Allah SWT Bahwasannya Umatnya tidak mengertikan terhadap Al-Quran Sementara kita Ketika Orang dilantik jabatan Sumpah Pakai rohaniawan Pakai Al-Quran Itu kalau muslim kan begitu Sahabat sirik Ketika acara-acara besar Seremonial Baca Quran Terlebih dahulu Bahkan Orang nikah pun ini Mohon maaf Tanpa menghormat saya Pada orang yang Saya akan Cermin orang yang soleh Ketika Dengan mas kawin Seperangkat Alat sholat Ditambah kitab Suci Al-Quran Dibayar tunai Sementara ketika sudah berumah tangga Mohon maaf Kurannya tidak pernah diperhatikan Ketika sudah memegang jabatan Kurannya ditinggalkan Ketika seremonial Hanya sebatas ritual Seremonial Membaca Al-Quran Setelah itu Acara-acara sudah Kontradiktif dengan Al-Quran Oleh karenanya Pemirsa sahabat sirik Kita lihat sekarang Bagaimana tuntutan keimanan Tentukan keimanan pada Al-Quran Yang sebenarnya Tuntutan keimanan pada Al-Quran Yang pertama adalah Al-Unsubihi Bagaimana kita akrab Dengan Al-Quran itu Ramadan Sekarang kita kan dituntut Untuk akrab dengan Al-Quran Tadarus Belajar membaca Hilangkan ego Gak ada istilahnya Oh saya emang Sudah kakek-kakek Malu dengan orang yang masih muda Bikin komunitas Yang kira-kira ini Masih belajar Ikhro Ya gak apa-apa Kenapa? Tidak ada kata terlambat Untuk belajar Kenapa? Karena orang yang akrab Dengan Al-Quran Yang pertama Ditandai dengan Ta'alimuhu Belajar Al-Quran itu Yang kedua Wayu'alimuhu Mengajarkan Al-Quran itu Makanya sahabat Rasul Khairukum Manta'alam Al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baiknya Di antara kamu sekalian Adalah orang Yang senantiasa Mau belajar Dan mau Mengajarkan Al-Quran Ya Kemudian dia Orang yang akrab dengan Al-Quran itu adalah Bagaimana dia Menghapalnya Ya Modal-modal Buat imam Misalkan kan Begitu Imam sholat itu Biar banyak referensi Hafalan Qurannya Jangan jadi Tebakan Begitu Ketika Imam baca sholat Wah Kata imam Membelakang Pasti kulhu lagi Pasti surat Al-Falak lagi Pasti Surat An-Nas lagi Bahkan ironis Sedikit orang Islam Itu kan Tidak kenaga Nama surat Yang sebenarnya Itu kan Yang sudah terbiasa Dengan bacaan Seperti itu saja Mari kita baca Surat Al-Ikhlas Ngahuleng Tidak tahu Mari kita baca Surat kulhu Bereng Baru Yang tahunya Kulhu Palak Binas Buntun Istilah saya Sanes lepat Mungtaacan tepat Sanes salah Mungtaacan merenah Itulah bahasa kita Istilah lagi Tolong Tuntutan iman Pada Al-Quran Yang sebenarnya adalah Pertama Kita harus Akrab dengan Al-Quran Setelah akrab Dengan Al-Quran Yang kedua adalah Bagaimana Seseorang yang Beriman pada Al-Quran Dituntut Adalah Pertama Tabliatun Nafsibihi Mendidik diri kita Dengan Al-Quran Itu Jangan nanti Setelah masuk Yang lahat Kita sudah dikubur Baru kata Ustadz Nanti Kalau ada Malaikat Nanya Kan begitu Pertanyaannya Sudah dibocorkan Sekarang Kan begitu Pemirsa Sahabat Man rebuka Siapa rebmu Jawab ya Allah Yang kedua Waman nabi yuka Siapa nabimu Jawab ya Nabi Muhammad Bahkan ada Pertanyaan Bukan Waman Pertanyaannya Tapi Mama imamu Dan apa Imamu Jawab ya Imami Al-Quran Harus Menjawab kita Sudah masuk Yang lahat Harus menjawab Bahwasannya Imamku adalah Al-Quran Sementara kita Dalam hidup Ketika di dunia Jauh dari Nilai-nilai Quran Yang kedua Tarbiatun Nafsibihi Mari kita Didik-didik Al-Quran Ramadan Momentum Untuk semakin Melatih Bagaimana Kehidupan kita Semakin dekat Dengan Al-Quran Pertama Al-Unsubihi Akrab Dengan Al-Quran Yang kedua Tarbiatun Nafsibihi Bagaimana Mendidik diri Dengan Al-Quran Yang ketiga Adalah Berbicara Tentang Tuntutan Keimanan Tentat Al-Quran Ini Yang ketiganya Adalah Ad-da'watu Ilahi At-taslim Muli'ah kami Tunduk patuh Terhadap hukum Yang terkandung Di dalamnya Jadi berbicara Tentang Al-Quran Ini Pemirsa Sahabat sirih Tunduk patuh Terhadap hukum Yang dalam Al-Quran Allah Mengatur Tentang kehidupan Ini halal Ini haram Jangan coba Melawan Ada halal Untuk jonah Tertentu Ada haram Jadi halal Untuk jonah Tertentu Tidak bisa begitu Tentang khamar Saja Kalau dengan turunnya Ayat tentang khamar Itu adalah proses Tahapannya Ujung-ujungnya apa Haram tentang khamar itu Apapun Bentuknya Bahkan dosa Dari khamar itu Bukan terlibat hanya Orang yang meminum Mengkonsumsi Ada orang Sampai yang Mengizinkannya pun Kalau dia seorang muslim Ini harus Istighfar Minimal Kenapa? Karena sudah tidak Tunduk patuh Terhadap hukum Dalam Al-Quran Selanjutnya adalah Ada'watu ilaih Bagaimana mengajak Da'wah Dengan jalan Al-Quran Jadi berda'wah Al-Quran Begitu Silahkan Ngajak-ngaji Bikin komunitas Kerempok remaja Kerempok orang tua Bikin komunitas Tentang Al-Quran ini Ada yang Ini ikhra' saja dulu Gak apa-apa Gak ada kata terlambat Dan yang terakhirlah Iqamatuhu Fil'ardi Bagaimana Membumikan Al-Quran Artinya apa? Para pendiri Bangsa kita Bagaimana Membumikan Al-Quran Dalam kehidupan Berbangsa Bernegara ini Aturan-aturan itu Semua Terinspirasi Dari nilai Al-Quran Pancasila Yang lima ini Semua Al-Quran Inilah salah satu Hebatnya Da'wah Dalam penerapan Iqamatuhu Fil'ardi Bahwasannya Nilai-nilai Ajaran Al-Quran ini Diterapan kehidupan Berbangsa Bernegara Kenapa? Cita-cita kehidupan Bangsa Bernegara ini adalah Bagaimana Membentuk Satu negara Yang adil dan Ma'mur Bagaimana adil dan Ma'mur Kalau konsep Adil dan ma'murnya Bukan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Indonesia merdeka Di aku Orang semua Tidak ada yang Merubah kalimat itu Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Baru ada Ikhtiar Dan didorongkan oleh Keinginan yang luhur Supaya berkehidupan Kebangsaan yang bebas Inilah An-Nasuh Takhir Wallahu takdir Ketika terjadilah Kemerdekaan Kembalilah Kepada Allah Ida Jaha Nasrullah Bahkan ketika datang Pertolongan Allah Rakyatana Nasab Idinulahi Afwajah Manusia berbonong-bonong Pasabih Bihamdir Rambik Itulah tugas kita Adakah nanya Al-Quran Yang sebatas kita Sebagai kitab suci Ketika Kurannya jatuh Kemudian kita Istighfar Di suhun Gitu kan Sahabat sirik Tapi ketika Ajaran Kurannya Kita tidak Amalkan Bahkan kita Banyak Yang mendustai Ajaran Kuran Kita tidak Pernah Istighfar Baiklah Di momentum Ramadan ini Kita semakin Akrab dengan Al-Quran Didik diri kita Dengan Al-Quran Kemudian juga Tunduk patuh Redap hukum Dalam Al-Quran Da'wah Ajaklah Orang lain Kepada Al-Quran Dan cita-cita Terakhir Pribadi kita Keluarga kita Masyarakat kita Bahkan Berhidupan Berbangsa Bernegara ini Semoga Menjalankan Prinsip-prinsip Dalam kehidupan Yang ditetangkan Dalam Al-Quran Al-Quran Sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!